Penyerang muda timnas Indonesia Hoki Charaka berbagi cerita soal ia yang merasa grogi hingga susah tidur setelah tampil melawan Vietnam di Piala Asia 2023. Hoki Charaka menjadi salah satu pemain muda timnas Indonesia yang mendapat kesempatan main di Piala Asia 2023. Pemain berusia 19 tahun ini mendapat kepercayaan dari Sintai Yong saat tim merah putih melawan Vietnam. Tim asuhan Sintai Yong memang baru menyelesaikan pertandingan melawana Vietnam pada laga kedua grup D Piala Asia 2023. Penyerang muda timnas Indonesia Hoki Charaka berbagi cerita soal ia yang merasa grogi hingga susah tidur setelah tampil melawan Vietnam di Piala Asia 2023. Hoki Charaka menjadi salah satu pemain muda timnas Indonesia yang mendapat kesempatan main di Piala Asia 2023. Pemain berusia 19 tahun ini mendapat kepercayaan dari Sintai Yong saat tim merah putih melawan Vietnam. Tim asuhan Sintai Yong memang baru menyelesaikan pertandingan melawana Vietnam pada laga kedua grup D Piala Asia 2023. Penyerang muda timnas Indonesia Hoki Charaka berbagi cerita soal ia yang merasa grogi hingga susah tidur setelah tampil melawan Vietnam di Piala Asia 2023. Hoki Charaka menjadi salah satu pemain muda timnas Indonesia yang mendapat kesempatan main di Piala Asia 2023. Pemain berusia 19 tahun ini mendapat kepercayaan dari Sintai Yong saat tim merah putih melawan Vietnam. Tim asuhan Sintai Yong memang baru menyelesaikan pertandingan melawana Vietnam pada laga kedua grup D Piala Asia 2023. Hoki bahkan mengaku akan melakukan evaluasi buat dirinya, sehingga kedepannya bisa lebih matang lagi. Jadi saya akan mengevaluasi diri saya sendiri untuk kesempatan selanjutnya, kata Hoki. Setelah penampilannya bersama timnas Indonesia melawana Vietnam ini, Hoki pun mengaku ingin bisa membawa tim merah putih lebih baik lagi kedepannya. Untuk itu, ia pun bertekad bisa membawa timnas Indonesia tampil maksimal saat melawan Jepang nantinya. Seperti diketahui, tim raksasa Jepang akan menjadi ujian berat buat tim merah putih di laga terakhir penyisihan grup Piala Asia 2023 ini. Tim asuhan Sintai Yong akan menghadapi laga melawan Samurai Biru di Stadion Altumama, Doha, pada Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Dalam laga ini, Jepang dipastikan bakal tampil habis-habisan karena sebelumnya kalah dari Irak pada laga kedua dengan skor 1-2. Situasi ini membuat tim asuhan Haji Memoriasu harus meraih kemenangan apabila ingin melaju ke babak 16 besar. Begitu juga dengan timnas Indonesia yang diharapkan lolos ke babak 16 besar. Mereka harus bisa meraih kemenangan atau mengamankan satu poin alias imbang apabila ingin lolos ke babak selanjutnya. Namun, situasi ini tak akan mudah karena Jepang sudah menekankan akan tampil maksimal saat lawan Indonesia dengan harapan mengamankan posisi runner-up grup D. Ini memang akan jadi ujian berat, tetapi Hoki Caraka tetap optimistis timnas Indonesia bakal bisa mengimbangi Jepang. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!